Wanita iblis pencabutnya Wajilit 5. Pada hari itu, Sui Giok sedang menghadapi Ling Ling yang semenjak beberapa hari ini selalu rewel dan mendesaknya untuk memberi izin. Gadis ini ingin sekali keluar dari hutan itu dan pergi ke dunia ramai. Ibu, katanya setelah mendesak berkali-kali, semenjak dahulu, aku sudah merasa amat bosan tinggal di dalam hutan yang sunyi ini, jauh dari kawan-kawan, jauh dari manusia lainnya. Dulu ibu menyatakan bahwa kalau aku sudah dewasa dan sudah memiliki kepandayan, ibu akan memperkenankan aku keluar dari hutan ini. Nah, bukankah sekarang aku sudah dewasa dan tentang kepandayan, apakah ibu masih menganggap kurang dengan air metu berlinang, Sui Giok memeluk anaknya. Ling Ling, tidak ada keinginan yang lebih besar di dalam hati ibumu selain melihat kau hidup seperti gadis-gadis lain di dunia ramai. Akan tetapi, aku tidak tega dan selalu akan merasa gelisah kalau kau merantau seorang diri, anakku. Bagaimana kalau kau sampai mendapat bencana di jalan? Dunia ini penuh dengan orang-orang jahat. Ling Ling, ibu, mengapa susah-susah kalau ibu tidak tega? Marilah kita pergi berdua. Dengan kepandayan kita, apakah yang kita takutkan? Ibu, aku ingin sekali mencari ayah. Menurut penuturan ibu, ayah dahulu dibawah oleh para serdadu untuk bekerja paksa, mengapa kita tidak menyusul dan mencarinya? Alangkah akan bahagianya kalau kita dapat bertemu dengan ayah makin deras air metu mengalir dari metu Sui Giok mendengar disebutnya suaminya ini. Kemudian ia mengjeleng kepala dan berkata perlahan, Ling Ling, hal ini tidak mungkin. Kalau kita pergi berdua, bagaimana dengan nenekmu? Dia adalah penolong ibumu, tanpa adanya nenek lem, ibumu pasti sudah tewas dan kau takkan ada di muka bumi ini. Bagaimana aku bisa tinggalkan dia seorang diri di tempat ini? Belum sempat Ling Ling menjawab, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh bunyi pekek yang amat nyaring, seperti pekek seekor binatang buas yang dilukai. Nenek Klem tanda seru Ling Ling berseru keras dan wajahnya tegang. Dia marah sekali akan tetapi Sui Giok sudah melompat berdiri dan menarik tangannya. Hayo cepat, nenekmu berada dalam bahaya keduanya lalu melompat dan berlari cepat sekali ke arah datangnya suara itu. Ternyata bahwa Bulem Nyo telah bertemu di dalam hutan dengan empat orang pendeta peksim kau itu. Melihat pendeta-pendeta itu, Bulem Nyo mengenal pekincu yang kemarin telah dirobohkan, maka meluaplah amarahnya. Pendeta-pendeta busuk, kalian sudah bosan hidup teriaknya dan langsung ia menyerang mereka dengan sebatang ranting pohon. Siluman jahat. Kau benar-benar ganas dan harus dibasmi teriak pekincu sambil memutar pedangnya. Juga tiga orang pendeta tingkat dua dari peksim kau lalu mencabut pedang dan mengeroyok. Akan tetapi kebencian Bulem Nyo telah ditumpahkan kepada pekincu membuat nenek ini menyerang dengan hebat sekali kepada pendeta ini. Desakannya bukan main dasyatnya dan ia melakukan serangan bertubi-tubi dengan ilmu pedang Kim Gan Leong Kiam Sud yang baru sedikit dipelajarinya. Namun ini sudah cukup. Biarpun pekincu berusaha menangkis dan ketiga orang suhengnya menyerang hebat untuk menolongnya, tetap saja ujung ranting di tangan Bulem Nyo dengan tepat telah menusuk jalan darah pada lehernya. Pekincu terhuyung dan roboh tanpa dapat mengeluarkan suara lagi karena jalan darah pada lehernya telah pecah, membuat ia tak dapat bersuara dan tak dapat bernapas lagi. Ia tewas pada saat itu juga. Demikianlah kehebatan ilmu pedang Kim Gan Leong Kiam Sud. Bukan main terkejut dan marahnya tiga orang pendeta Pek Sim Kau tingkat dua itu. Iblis wanita, kau benar-benar ganas dan kejam teriak mereka dan bergulung-gelunglah sinar pedang ketiga. Pedang ketiga pendeta ini ketika mereka mengeroyok dengan serangan-serangan maut kepada Bulem Nyo. Bulem Nyo sudah amat tua dan matanya sudah agak kolamur, biarpun ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang mengherankan, akan tetapi menghadapi tiga orang lawan yang amat tangguh ini, ia menjadi sibuk juga. Dari tangkisan pedang mereka, ia maklum bahwa ketiga orang lawan ini bukanlah lawan yang empuk seperti Pekincu, dan jangankan dikeroyok tiga, baru menghadapi seorang di antara mereka saja, agaknya ia takkan mudah merobohkannya. Ilmu pedang Pek Sim Kiam Hoat yang dimainkan oleh tiga orang pendeta ini memang lihai. Kepandaian mereka sudah mencapai tujuh puluh bagian sehingga ketika pedang mereka berkelebat, terdengarlah bunyi mengaung seperti ribuan lebah pulang ke sarang. Sebentar saja Bulem Nyo terkurung rapat oleh sinar pedang mereka dan tidak mempunyai jalan keluar lagi. Akan tetapi, Bulem Nyo tidak menjadi gentar bahkan lalu memutar rantingnya makin cepat sambil melakukan serangan balasan membabi buta. Ranting kecil di tangan nenek ini jangan dipandang ringan oleh karena biarpun hanya kecil dan terbuat daripada kayu kering saja, namun bahayanya tidak kalah oleh sebatang pedang atau tongkat baja. Ujung ranting ini menyambar-nyambar dan mengancam setiap jalan darah lawan dan sekali saja ujungnya dapat menotok jalan darah, pasti lawannya akan terjungkal. Akan tetapi yang dihadapinya sekarang adalah murid-murid Liang Gichin Jin sendiri, maka setelah melawan mati-matian sampai tiga puluh jurus, dengan gerakan berbareng pendeta-pendeta itu menyerang dari tiga jurusan. Bulem Nyo masih mencoba untuk menangkis dan mengandalkan ginkangnya mengelap namun sebatang pedang yang menyerangnya dari kiri dengan tepat telah menusuk lambungnya. Nenek ini mengerahkan luakangnya untuk menahan dan memperkeras lambungnya, namun tenaga luakang penusuknya juga kuat sekali sehingga tanpa dapat dicegah lagi, pedang itu telah menancap pada lambungnya sampai setengahnya lebih. Bulem Nyo mengeluarkan pekek dasyat dan mengerikan sekali. Pekik yang bukan seperti pekek manusia ini dikeluarkan karena marah dan sakit. Dan pekek inilah yang terdengar oleh Sli Diok dan Ling Ling. Dengan tenaga yang luar biasa sekali, biarpun ia telah terluka parah, Bulem Nyo masih dapat menubruk maju dan kalau saja pendeta yang menusuknya tadi tidak cepat-cepat menarik kembali pedangnya dan melompat, pasti ia akan kena ditangkap dan kalau terjadi demikian, jangan harap ia akan dapat hidup lagi. Ketika tubrukannya luput, Bulem Nyo terjerumus ke depan dan terguling, menggeletak di dalam genangan darahnya sendiri. Pada saat itu, datanglah Sli Diok dan Ling Ling. Nenek Tanda Seru Ling Ling menjerit ngeri melihat keadaan neneknya ini dan tanpa banyak cakap ia lalu mencabut pedangnya, yakni pedang yang dulu dirampas oleh Sli Diok dari tangan Tan Wang Wei, lalu ia menyerbu kepada tiga pendeta pekek simkau itu. Bukan main hebatnya serangan ini. Pedang di tangannya itu nampak bagaikan halilintar menyambar-nyambar dan sukar diduga bagian mana yang hendak diserang. Ketiga orang pendeta itu tadinya berdiri tercengang ketika melihat datangnya dua orang wanita yang cantik-cantik. Tak mungkin mereka ini siluman, pikir mereka mulailah mereka merasa gelisah dan menyesal telah membunuh Bulem Nyo. Kini melihat datangnya serangan gadis muda yang cantik sekali ini, kegelisahan mereka berubah menjadi ketagetan yang besar. Mereka cepat menangkis dan terdengar bunyi nyaring sekali. Dua orang pendeta masih dapat menahan, akan tetapi orang ketiga tak dapat menahan getaran tangannya sehingga pedangnya yang dipakai menangkis telah terpental jauh. Sui Diok melompat maju dan menerima pedang pendeta yang melayang ini, kemudian tanpa banyak cakap lagi ia pun menyerbu dengan hati marah sekali. Pendeta yang pedangnya kena dipentalkan oleh Ling Ling tadi memiliki hati yang penakut dan pengecut. Melihat betapa pedangnya dengan mudah terampas dan kini berada di tangan wanita cantik itu ia tidak mempunyai nafsu untuk melawan lagi. Apalagi ketika dilihatnya betapa dua orang kawannya dalam segebrakan saja terkurung dan terdesak hebat. Tanpa banyak pikir lagi, ia lalu membalikan tubuhnya dan berlari sifat kuping, cepat sekali. Memang, kedua orang pendeta Pek Sim Kau tingkat dua ini sama sekali bukan lawan Ling Ling, karena begitu bergerak, Ling Ling sudah dapat mendesaknya sehingga lawan ini sama sekali tak berdaya membalas, hanya menangkis dan mengelak saja. Gerakan Ling Ling terlampau gesit dan sukar diduga, sedangkan ilmu pedangnya pun amat luar biasa. Kalau yang menghadapi Ling Ling bukan pendeta Pek Sim Kau yang sudah mewarisi 70 bagian dari Pek Sim Kiam Hoat, jangan harap ia akan dapat melayani Ling Ling lebih dari 10 jurus. Kini biarpun pendeta itu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan, namun dalam jurus ke-14, pedang Ling Ling dengan cepat sekali menyambar leharnya. Ketika pendeta itu menangkis, secepat kilat pedang Ling Ling dirobah gerakannya dan kini bukan merupakan sabetan lagi, melainkan ditusukan ke arah dada pendeta itu. Hal ini sama sekali tak pernah disangka oleh tosu dari Pek Sim Kau ini. Ia berusaha mengelak sudah tidak keburu untuk menangkis apalagi, maka terpaksa ia lalu mengumpulkan hawa di dadanya untuk mencoba menahan tusukan ini. Ilmu wekang dari tosu-tosu Pek Sim Kau memang tinggi dan Liang Gichin Jin sendiri terkenal seorang ahli wekeh yang jarang tandingannya. Pendeta yang menghadapi Ling Ling ini sudah melatih pikihau hiat, menutup hawa melindungi jalan darah, dan sudah melatih ilmu kebal yang disebut tiat posan, baju mustika besi. Akan tetapi kini dia bukan menghadapi lawan sembarangan. Mungkin juga kalau yang menusuk dadanya itu seorang yang ilmu silatnya masih rendah, kulit dadanya akan berhasil menahan dan tidak terluka. Akan tetapi, Ling Ling selalu menggerakkan pedangnya menurut petunjuk dari kitab Kim Gan Liong Kiam Cho An Si dan selalu disertai getaran-getaran yang disalurkan oleh tenaga weokangnya. Pedang itu kini sudah merupakan sebagian daripada tangannya dan seakan-akan ujung pedang itu dapat memilih jalan masuk ke dalam rongga dada. Cet tanda seru tosu itu berseru keras, memukulkan tangan kiri ke depan dengan tenaga terakhir untuk membalas lawannya. Akan tetapi, Ling Ling tidak saja dapat menahan angin pukulan ini, bahkan menambah dengan sebuah tendangan ke arah perut lawannya yang segera terpental tubuhnya sampai dua tombak lebih dalam keadaan mati. Ketika Ling Ling menengok keadaan ibunya, ternyata Sui Diok juga sedang mendesak hebat pendeta lawannya. Ilmu kepandayan Sui Diok tidak sehebat Ling Ling, karena memang puterinya ini jauh lebih berbakat dan berlatih silat semenjak kecil. Bagi Sui Diok yang berlatih silat setelah ia mempunyai anak, tentu saja gerakannya tidak selemas Ling Ling walaupun kecerdikan dan ketekunannya membuat Sui Diok kini memiliki kepandayan yang jarang dimiliki oleh ahli silat lain. Dalam hal tenaga dan kegesitan, keadaan Sui Diok boleh dibilang berimbang dengan lawannya, akan tetapi ilmu pedang Kim Gang Leong Kiam Sud memperlihatkan keunggulannya. Dengan ilmu pedang ini, Sui Diok berhasil mendesak lawannya yang kini makin menjadi gelisah itu. Ling Ling tidak mau membantu ibunya karena maklum bahwa tak lama lagi ibunya akan berhasil merobohkan lawannya. Benar saja, setelah bertempur 35 jurus, akhirnya dengan gerak tipu Kim Gang Leong Sin Ye Au, naga metu emas mengulur pinggang, Sui Diok berhasil menipu dan memancing lawannya. Tubuhnya membelakangi lawannya dengan gerakan yang lemas dan indah dan melihat kesempatan serta lowongan ini, pendeta itu segera menusuk dari belakang. Ini hanya pancingan belaka untuk dapat mematahkan kekuatan pertahanan tosu itu. Bagi setiap ahli ilmu silat tentu maklum bahwa serangan dan pertahanan adalah dua gerakan yang berlawanan. Apabila orang menyerang maka berarti bahwa pertahanannya tentu berkurang satu bagian kekuatannya, sebaliknya di waktu bertahan, juga daya serangnya berkurang. Ketika tosu itu menusukan pedangnya ke arah dada kiri Sui Diok, tiba-tiba nyonya ini berseru keras, membalikan tubuh, membuka lengan kiri sehingga pedang lawan meluncur di bawah pangkal lengan kirinya, kemudian pedang di tangan kanannya tak dapat dicegah lagi telah memasuki dada lawannya. Pendeta Pek Simkau ini menjerit dan ketika Sui Diok mencabut pedangnya sambil melompat ke belakang, tubuh pendeta itu terguling oboh tak berfernyawa lagi. Kedua anak dan ibu ini segera menghampiri Bu Lem Nilo yang masih rebah mandi darah. Ketika Sui Diok merobohkan pendeta lawannya, Ling-Ling sudah berlutut dan memangku kepala neneknya maka kini keduanya hanya menangis sedih. Keadaan Bu Lem Nilo sudah jelas, tak dapat diobati lagi. Kulit lambungnya telah terbuka dan isi perutnya bahkan ada yang menonjol keluar. Darah membasahi rumput dan pakaiannya. Wajahnya pucat dan makin mengerikan, akan tetapi Ling-Ling dan ibunya tiada hentinya menciumi muka nenek itu sambil memanggil-manggil namanya. Bagaikan dipanggil kembali nyawa nenek itu oleh tangisan Ling-Ling dan Sui Diok, tiba-tiba mati yang telah tertutup rapat itu terbuka kembali dan melihat Ling-Ling memangkunya, Bu Lem Nilo tersenyum. Bibirnya berbisik-bisik akan tetapi suara yang keluar sukar sekali ditangkap oleh telinga karena amat perlahan. Ling-Ling dan Sui Diok lalu mendekatkan telinga mereka untuk mendengar pesan terakhir itu. Oi Hang Kiam, pedang tawon kuning, dari suamiku telah dirampas oleh pembunuhnya, carilah pemegang Oi Hang Kiam dan bunuh dia untuk membalas sakit hati Kam Chiang Kun, Pang Lima Kam. Setelah berkata demikian, leher Bu Lem Nilo menjadi lemas dan melayanglah nyawa nenek yang malang hidupnya ini meninggalkan raganya yang sudah rusak. Dengan hati sedih, Sui Diok dan Ling-Ling mengubur jenazah Bu Lem Nilo, juga ketiga jenazah pendeta-pendeta Pek Sim Kau itu mereka kubur baik-baik. Hal ini menandakan bahwa Budi Pekerti Sui Diok memang halus dan baik. Nyonya ini bersama anaknya masih merasa heran mengapa pendeta-pendeta yang jubahnya memakai gambar hati putih ini memusuhi Bu Lem Nilo. Mereka ini tentulah pendeta-pendeta yang jahat, sebagaimana seringkali ibu menceritakan kepada ku kata Ling-Ling. Maka kelakalau kita bertemu dengan pendeta berpakaian seperti ini, kita harus membasmi mereka memang pada waktu itu kedudukan para Tosu dan Hoesyo dirusak dan dicemarkan oleh orang-orang jahat yang sengaja menjadi orang suci untuk menutupi perbuatan mereka yang jahat. Dengan jubah pendeta, mereka ini lebih leluasa membodohi rakyat dan melakukan hal-hal yang amat mengecewakan. Hal ini diketahui oleh Sui Diok maka seringkali ia memberi nasihat kepada anaknya agar berhati-hati menghadapi orang-orang yang berjubah pendeta, karena kalau mereka itu berhati jahat, sukarlah bagi kita untuk menyangkanya. Ibu, setelah kini nenek tidak ada, tentu ibu tidak berkeberatan untuk mengawani aku keluar dari tempat ini. Marilah kita pindah ke tempat ramai, ibu, dan hidup seperti orang-orang biasa. Ling-Ling membujuk dua hari kemudian setelah peristiwa itu terjadi. Baiklah, Ling-Ling. Akan tetapi aku masih merasa tidak tega meninggalkan makam nenekmu. Biarlah kita tinggal lagi di sini sampai sembilan hari, baru kita tinggalkan tempat ini. Akan tetapi tujuh hari kemudian, terjadilah peristiwa hebat yang memaksa ibu dan anak itu pergi dari situ sebelum waktu yang mereka tetapkan. Pada hari itu, pagi-pagi sekali, serombongan pendeta mendarat di hutan itu. Mereka ini datang dengan perahu dan ternyata bahwa mereka adalah pendeta-pendeta peksimkau sebanyak 13 orang. Melihat tusuk konde mereka, ternyata bahwa mereka ini adalah pendeta-pendeta peksimkau yang berkepandaian tinggi. Sepuluh orang bertingkat dua dan yang tiga orang adalah pendeta-pendeta peksimkau tingkat satu. Bagaimanakah begitu banyak pendeta peksimkau dapat menyerbu kes ini? Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, seorang pendeta dapat melarikan diri dari hutan itu dan langsung berlari ke kota Konggoan. Kebetulan sekali pada waktu itu, pekswicu, pendeta dari cabang peksimkau di Konggoan, didatangi oleh beberapa orang pendeta tingkat dua lain yang sengaja datang hendak merundingkan tentang keadaan perkumpulan mereka. Ketika mereka ini mendengar tentang tuasnya pekincu dan tangguhnya siluman-siluman di dalam hutan itu, bukan main marah dan terkejut mereka? Selaka, TWA Suheng, kata pendeta itu dengan muka pucat, Ji Suheng dan Sam Suheng entah bagaimana nasibnya. Siluman-siluman wanita itu bukan main tangguh dan gagahnya, ia lalu menceritakan betapa dengan sekali tangkis saja siluman wanita yang paling muda telah berhasil membuat pedangnya terampas. Peswicu dan kawan-kawannya lalu merundingkan hal ini, terang bahwa mereka itu tentulah wanita-wanita jahat yang menyembunyikan diri dan berkepandayan tinggi. Kita harus minta bantuan dari pusat, dan sebaiknya kita berlaku hati-hati. Sedapat mungkin kita harus minta bantuan dari Suheng-Suheng kita yang bertingkat satu. Jangan sampai kita menyerbu dan gagal lagi, demikianlah, setelah menanti dua hari ternyata dua orang kawan mereka tidak kembali, lalu seorang pendeta disuruh memberi laporan ke pusat minta bantuan. Pusat Pek Simkau berada di kota besar Cengtu di sebelah selatan. Liang Di Chinjin sendiri jarang sekali berada di pusat, kesukaannya pergi merantau, mengunjungi sahabat-sahabatnya di puncak gunung-gunung seperti Kunlun San, Gobisan, dan lain-lain. Orang tua yang sakti ini memang sudah bosan untuk mengurus semua persoalan dunia dan lebih suka ia mengunjungi ketua Kunlun Pai atau Gobipai untuk bermain catur, bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang ilmu batin dan ilmu alam. Apabila dia sedang pergi, maka seluruh urusan Pek Simkau diserahkan kepada murid-muridnya yang sudah bertingkat satu. Jumlah muridnya ini hanya lima orang, masing-masing bernama Peim Ji, Pek Hang Ji, Pek Yang Ji, Pek Tian Ji, dan Pek Te Ji. Kesemuanya adalah pendeta-pendeta yang sudah berusia lima puluh tahun lebih dan selain telah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi karena telah mewarisi delapan puluh bagian lebih dari Pek Sim Chi Yang Hoat dan Pek Sim Kiam Hoat. Mereka pun telah mendapat pengertian yang mendalam tentang kebatinan. Tidak mengherankan apabila sikap mereka halus dan lemah lembut serta memiliki sifat penuh welas asih. Ketika kelima orang murid Liang Ji Chin Jin mendengar tentang siluman yang membunuh anak murid Pek Sim Kau, mereka menjadi terkejut dan juga terheran-heran. Bagaimana bisa terjadi hal sehebat itu tanya Pek Im Ji, pendeta tertua atau murid kesatu daripada Liang Ji Chin Jin yang juga mewakili suhunya. Kesalahan apakah yang sudah diperbuat oleh orang-orang kita sehingga mendapat marah dari orang gagah yang menyembunyikan diri di dalam hutan Pek Im Ji tanpa ragu-ragu lagi mengetahui bahwa yang disebut siluman itu tentulah orang gagah yang pandai ilmu silat. Pendeta pesuruh dari Konggoan itu lalu menceritakan awal mulanya, penduduk dusun Tycoon An seringkali mendapat gangguan dari siluman wanita yang disebut Toat Beng Moli bahkan seorang sultan dari dusun itu bersama beberapa orang pengawalnya telah terbunuh mati. Ketika Sute Perkincu mendengar laporan para penduduk dusun itu, segera dia mendatangi hutan tempat tinggal siluman tadi dan dalam pertempuran, ternyata Sute Perkincu tidak dapat melawan seorang wanita tua yang seperti siluman mukanya. Sute Perkincu terkena pukulan dan menjadi pingsan. Ketika siuman kembali, ia telah berada di luar hutan. Kemudian Sute Perkincu minta bantuan ke Konggoan. Bersama tiga orang saudara dari Konggoan, ia lalu mendatangi dan menyerbu hutan itu. Tidak tahunya, siluman wanita tua itu masih mempunyai dua orang kawan, seorang wanita dan seorang gadis yang memiliki ilmu silat luar biasa sekali. Sute Perkincu tewas dalam pertempuran, dan ketika tiga orang saudara dari Konggoan berhasil merobohkan siluman tua, datanglah dua orang wanita tadi. Saudara-saudara kita itu terdesak hebat, seorang saudara dapat melarikan diri, akan tetapi yang dua lagi agaknya tewas pula, karena sehingga kini belum kembali. Mohon bantuan dari TW Asuhu pesuruh ini memang terhitung burit dari kelima pendeta kepala itu, maka ia menyebut Pek Imji sebagai TW Asuhu. Pek Imji menghela nafas panjang. Terlalu gegabah celanya. Pek Incu terlalu sembrono. Ia agaknya terpengaruh oleh dongeng orang-orang dusun yang tahiul dan mengira bahwa orang gagah itu benar-benar seluman. Selaka, kita telah menanam permusuhan dengan mereka. Sungguhpun pihak kita telah tewas tiga orang, namun pihak mereka juga tewas seorang. Kalau diselidiki secara adil, tak dapat kita menyalahkan pihak mereka. Kalau pihak kita tidak mengganggu dan kalau Pek Incu tidak menyerbu ke dalam hutan, tak mungkin terjadi peristiwa ini, akan tetapi, TW Asuhu, pesuruh itu membelah saudara-saudaranya, siluman itu telah membunuh orang-orang dusun taikunan, apakah kita harus diam saja Pek Imji mengerutkan keningnya. Hektometer, pertanyaan bodoh yang kau ajukan ini. Apakah kau belum mengerti betul tentang hukum sebab dan akibat? Kalau memang orang-orang gagah di dalam hutan itu benar-benar siluman, mengapa mereka tidak membunuh semua penduduk? Pembunuhan terhadap orang sitan itu hanyalah akibat dan seperti juga semua akibat yang terjadi di dunia ini, pasti ia bersebab. Apakah mendiam Pek Incu sudah menyelidiki sebabnya? Tahukah dia mengapa orang sitan itu sampai terbunuh oleh orang gagah yang disebut siluman pesuruh itu tidak dapat menjawab dan tidak berani membantah pula, hanya berkata perlahan, terserah kepada kebijaksanaan TW Asuhu, karena Teocu sekalian memang tak berdaya. Pemji biarpun mulutnya menyatakan demikian, namun di dalam hatinya merasa penasaran juga. Sungguh hal yang amat memalukan nama Pek Simkau. Tiga orang pendeta tingkat dua dan seorang pendeta tingkat tiga tidak berdaya sama sekali menghadapi orang atau siluman yang hanya merupakan tiga orang wanita saja bahkan menurut cerita pesuruh ini, yang seorang hanya seorang gadis muda. Sam Sute, Si Sute, dan Gero Sute, harap suka membereskan urusan ini. Ketemuilah orang-orang gagah di dalam hutan dekatai kunan itu dan tanyakanlah mengapa sampai terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Kalau memang pihak kita yang salah, mintakan maaf atas nama Pek Simkau. Akan tetapi kalau ternyata mereka itu orang-orang dari golongan Hetu, Jalan Hitam, orang-orang jahat, jangan sembelarangan membunuh, akan tetapi usahakan agar mereka itu dapat ditangkap. Kita akan menanti keputusan Suhu kalau dia sudah pulang, saudara ketiga, keempat dan kelima dari lima orang murid Liang Gi Chin Jin itu segera menyatakan kesanggupannya dan berangkatlah mereka ke Kongguan. Mereka ini adalah Pek Yang Ji, Pek Tian Ji, dan Pek Te Ji, tiga orang dari kelima saudara seperguruan yang juga dijuluki Pek Simger Golo Jin, lima kakek hati putih. Lima orang murid Liang Gi Chin Jin ini bukanlah orang-orang sembelarangan dan kelimanya memiliki ilmu kepandayan tinggi dan mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Tiga orang pendeta yang menjadi murid ketiga, keempat dan kelima ini pun memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Tidak saja ilmu Pek Sim Chi Yang Hoat dan Pek Sim Tiam Hoat telah mereka pelajari sampai 80 bagian, akan tetapi Pek Yang Ji memiliki tenaga luakang yang disebut Tai Lek Kim Kong Ji Yu, pukulan halilintar. Pukulan ini bukan main dasyatnya dan dari jarak jauh saja ia dapat merobohkan seorang lawan. Pek Tian Ji, murid keempat memiliki keistimewaan dalam kepandayan ginkang, sehingga tubuhnya dapat bergerak lebih cepat daripada angin. Kalau berkelana seorang diri, ia dijuluki Bu Eng Chu, tanpa bayangan, karena demikian cepat gerakan tubuhnya sehingga jangankan melihat orangnya, melihat bayangannya pun sukar sekali. Murid kelima, yakni Pek Te Ji, memiliki kepandayan ilmu menotok yang disebut In Yang Tiam Hoat. Kera menotoknya berbeda dengan ahli silat biasa, dan kera yang khusus ini membuat totokannya tak dapat dilawan oleh ilmu kekebalan yang bagaimanapun juga. Ketika ketiga orang pendekta sakti ini tiba di rumah perkumpulan Pek Sim Kau di Konggoan, ternyata bahwa di situ telah berkumpul 10 orang pendekta tingkat 2, yakni kawan-kawan peswicu yang telah mendengar tentang siluman itu dan datang untuk mencari kabar. Mereka ini tadinya bertugas di dusun-dusun dan kota-kota yang berada di sekitar Konggoan. Semua pendekta segera menjatuhkan diri berlutut di depan tiga orang kakek dari Cheng Tu ini, karena mereka ini boleh dibilang masih terhitung guru mereka sendiri. Biarpun pendekta-pendekta tingkat 2 itu adalah murid-murid Liang Gichin Jin juga, akan tetapi ilmu silat mereka sebagian besar terlatih oleh kelima Pek Sim Gero Jin, sedangkan Liang Gichin Jin. Hanya sewaktu-waktu menguji mereka saja untuk mengetahui sampai di mana tingkat dan kemajuan mereka. Ketika mendengar bahwa ketiga orang kakek ini hendak mencari siluman di hutan sebelah utara Taikunan, serem tak 10 orang pendekta tingkat 2 ini lalu menyatakan hendak ikut dan melihat dengan kedua mati sendiri macamnya siluman-siluman wanita yang telah membunuh saudara-saudara mereka. Di antara Pek Sim Gero Jin, sesungguhnya hanya Pek Im Ji saja yang amat keras dan berdisiplin. Kalau kiranya Pek Im Ji yang hendak mencari siluman-siluman wanita itu, tentu tidak akan melarang anak buahnya ikut, akan tetapi ketiga orang pendekta tingkat 1 ini tidak melarang mereka, maka berangkatlah 13 orang pendekta itu beramai-ramai memasuki hutan di sebelah utara Taikunan dengan perahu yang didayung sepanjang sungai Cialing. Ketika mereka telah mendarat dan menuju ke tempat tinggal Bu Lem Nyo dengan diantar oleh seorang pendekta tingkat 2, yakni pendekta yang melarikan diri dulu itu sebagai petunjuk jalan, tiba-tiba mereka mendengar suara orang-orang perempuan menangis. Mereka cepat menghampiri tempat itu dan melihat 2 orang wanita tengah berlutut di depan sebuah makam baru sambil menangis. Mereka ini adalah Sui Giok dan Ling Ling yang tiap hari tentu mengunjungi makam Bu Lem Nyo dan menangis sedih. Ibu dan anak ini memang amat menyinta nenek yang telah berjasa besar terhadap mereka itu. Tanpa adanya Bu Lem Nyo, takkan ada mereka pula.